Ketemu lagi bersama saya, Dayu Masih tentang wawangian, masih tentang aroma yang enak, aroma yang membangkitkan semangat kita Aroma yang bisa mengenang kembali masa lalu Jadi hari ini saya akan membahas tentang parfum Cewek, parfum wanita Yang aroma kali ini saya khususkan aroma yang floral atau aroma bunga Nah ini saya punya Prada yang lapang Ini botolnya seperti ini ya Ada tulisannya Prada, kemudian di bawahnya Milano Ini botolnya cantik sekali Ada warna putih di baliknya Kemudian disini juga ada tulisannya Prada Milano Di atasnya juga sama ada tulisan Prada Ini tuh wanginya Wangi yang betul-betul floral Ini cukup berat untuk saya wanginya Ini wangi wanita dewasa Dan ini itu ada aroma yasminnya Kemudian apa ya Ada sedikit animaliknya Saya suka sekali aroma seperti ini Ini kalau saya bilang aroma seperti ini itu aroma ibu-ibu pejabat Jadi kalian bisa membayangkan aroma ibu pejabat itu seperti ini aromanya Untuk kalian yang suka mengkoleksi botol parfum ini juga menjadi salah satu pilihan Bentuknya betul-betul cantik Saya suka sekali Ini kalau dipajang di rak itu ya rak kaca Manis sekali ini Prada untuk ke awetannya ini jangan ditanya Karena ini awet sampai 12 jam Jadi saya pernah pakai parfum ini Saya coba seharian dari pagi sampai malam itu Wanginya itu masih awet banget Dan masih kecium sama teman-teman yang berada berdekatan dengan saya Jadi untuk wanita karir ini sangat cocok dan sangat tepat Untuk dipakai Dan saya rekomen sekali Prada Lafam Untuk dipakai Kita kerja dari pagi sampai malam Dan ini bagi saya juga salah satu parfum yang saya kategorikan ke parfum go to Jadi ini parfum yang baik sekali dipakai Pagi hari, siang hari Dan malam pun juga ini aromanya justru semakin kuat Jadi kalau kalian pengen punya satu parfum Yang bisa dipakai untuk acara kemana saja Situasi apa saja dari pagi sampai malam Ini bisa dimasukkan ke dalam list kalian Prada Lafam Yang kedua saya pilihkan dari diptik yang doson Ini itu wanginya itu aroma melati Melatinya itu yang Kayaknya itu notok melati aja Kayaknya Betul-betul ini wangi penganten Kalau yang suka melati mungkin ini adalah pilihan yang terbaik Tapi bagi yang kurang suka aroma melati yang terlalu dominan Untuk saya sendiri juga saya tidak terlalu suka aroma melati yang mendominasi Ini over bagi saya Ini over bagi saya wanginya melati itu berlebihan untuk saya Tapi bagi yang memang penyuka aroma yasmin Ini adalah pilihan yang tepat sekali Biasanya kan kalau teman-teman nyari yang aroma melati Itu pilihannya hanya bulgari Mongias Mang Noir Kemudian Apalagi ya Gucci Bloom Itu kan juga aromanya melati Tapi kalau yang betul-betul aromanya itu melatihnya kuat banget Saya sarankan untuk membeli yang diptik yang doson ini Aduh berasa Kalau kita semprotin di badan kita Itu seisi ruangan itu rasanya udah bau melati Parfum doson ini bagi saya ini cocoknya dipakai di ruangan ber-AC Atau suasana di malam hari Kalau di siang hari Menurut saya ini kurang cocok saja Karena aroma melatihnya itu kuat sekali Selanjutnya saya masih punya yang Louis Vuitton or Dapson Ini parfum sudah saya review satu bulan yang lalu Jadi kalian bisa cek lagi video saya tentang Louis Vuitton yang or Dapson Saya hanya mau bilang aja ini aroma floralnya itu Betul-betul aroma yang kuat Yang enak banget Yang elegan Yang mewah Super mewah untuk saya Memang ini ada sedikit aroma woody Tapi aroma woody yang ringan Jadi buat kalian yang gak suka aroma woody Ini adalah pilihan yang bagus sekali Hanya sayangnya harganya lumayan mahal Karena semua Louis Vuitton itu di kisaran 3 juta sampai 4 juta Yang ini sendiri harganya 4 juta sekian untuk saya beli Oke nanti kalian bisa lihat lagi video saya yang tentang Louis Vuitton or Dapson Selain Vuitton yang super mewah lagi ada dari Dior Ini saya ambil dari private collectionnya Dior yang out kucu Ini Hally Peony Saya sudah sempat review satu bulan yang lalu Jadi kalian bisa cek lagi video saya disana lebih lengkap Disini saya hanya ingin mengingatkan lagi Buat teman-teman yang suka aroma floral Dari koleksinya Dior ini Hally Peony Ini super mewah Enak banget Wangi Peonynya itu betul-betul indah Jadi kalau kalian mencari kado Atau memang untuk koleksi dipakai sendiri Hally Peony ini adalah pilihan yang tepat Berikutnya saya punya Elizabeth Arden yang 5th Avenue Ini terus serang Saya baru pertama kali tahu aromanya Ini saya dapat free vial Ini bukan vial ya Atau bagaimana ya Ini 12 mili sih 12 mili Saya dapat ini free Karena saya beli parfum Montari kemarin Padahal saya biasanya penyuka Elizabeth Arden Cuman yang 5th Avenue itu dari dulu Ragu-ragu sekali membelinya Karena saya pikir itu aroma yang ibu-ibu banget Dan ini sekarang saya coba dulu ya Aromanya seperti apa Terus serang ini baru pertama kali saya nyemprot Saya tahu aromanya Dan ini ternyata aromanya enak banget Ini tuh aroma floral yang saya nggak tahu Itu bunga apa Ini bukan bunga mawar Bukan bunga melati Ini bunga apa ya Kemarin sih sempat saya baca-baca di Frakrantika Kalau free vial itu ada campuran bunga lila Kemudian pioninya ada Ilang-ilangnya juga ada Jadi mungkin aroma yang saya cium ini Ini percampuran dari bunga-bunga yang tadi saya sebutkan Dan ada segernya ini ada kayak sitrus-sitrusnya Ada kayak mandarin blossom Pokoknya ini seger banget aromanya Memang ini aroma ibu-ibu Tapi ini saya pikir ini aroma ibu-ibu sosialita Jadi ini wanita modern Wanita yang wanita masa kini saya bilang Jadi untuk kalian Para ibu-ibu muda yang masih energi Elizabeth Arden yang fifth open new ini Juga pilihan yang oke untuk dipakai sehari-hari Dan harganya pun Saya pikir untuk Elizabeth Arden itu nggak begitu mahal Pokoknya masih di bawah 1 juta untuk yang 100 milinya Untuk daya tahannya karena ini saya baru nyemprot barusan Belum tahu belum pernah nyoba untuk dipakai seharian Tapi dengan aroma seperti ini Saya pikir ini dari film saya saja ini bisa awet 5-6 jam Kemudian dari Florence Roberto Cavalli Dan lagi-lagi saya juga pernah mereview parkum ini sebelumnya Jadi kalian cek lagi video saya 1 bulan yang lalu Saya hanya ingin bilang saja bahwa parkum ini adalah floral Yang di awalnya itu wanginya itu strong Tapi kemudian lama-kelamaan dia itu seperti bunga yang lagi mekan Jadi untuk saya ini ibaratnya itu seperti praga wati Yang sedang berjalan di catworld memperagakan busana Kemudian dia berbalik Itu rasanya itu manis sekali kelihatannya Dan menarik Parkum selanjutnya yang saya pilih ini dari Chomalon Ini sebenarnya bukan parkum tapi kalem Walaupun harganya juga lumayan di atas 2 juta Dan saya pilih yang Peony and Blush Shoe Ini adalah perpaduan dari bunga peony Kemudian dicampur melati dan ada mawar Walaupun di fase awal ini aromanya itu berasa seperti buah apel merah Tapi tidak terlalu terasa itu wanginya buah apel itu halus banget Masih dominan wangi peony dan yasminnya Dan di fase terakhir ini akan terasa aroma suede Sehingga menghasilkan jejak yang indah banget menurut saya Parkum yang terakhir ini saya pilih dari koleksi gerlang saya Ini yang idil Ini botolnya cantik Ini juga bisa dipakai untuk koleksi botolnya Ini yang eau de parfum Idil eau de parfum Tapi terus terang di antara koleksi gerlang saya Ini yang saya paling gak suka Nah ini aromanya itu aroma bunga rose Jadi sepintas itu dia akan mirip untuk saya ya Ini mirip sama Bulgari Rose Essential Walaupun tidak mirip-mirip sekali Tapi ini setipe wanginya Padahal ini banyak sekali yang suka dengan aroma idil Tapi entah kenapa saya kok gak begitu serak dengan aroma rose Bagaimana saya gak tahu Pokoknya ini bukan masuk ke tipe saya Tapi jika kalian suka aroma yang rose Kemudian mungkin ini ada campuran white floralnya sedikit Ini mungkin pilihan yang tepat Di samping juga botolnya yang juga cantik Sebenarnya saya lebih suka idil yang EDT Karena wanginya itu lebih halus Tidak sesengah yang eau de parfum Tapi karena ini adalah oleh-oleh dari teman di Perancis Jadi saya senang-senang aja terimanya Walaupun juga tidak terlalu sering memakainya Ini memang sudah mau habis Tapi terus terang yang pakai ini bukan saya Saya kasih ke kakak saya Kemudian begitu mau habis baru diserahkan lagi ke saya Untuk di koleksi botolnya Dan menurut kakak saya ini awen banget Ini bisa dipakai 8-10 jam Jadi lumayan banget untuk kalian yang suka aroma mawar Dan minta ketahanannya itu yang cukup lama Saya sarankan juga ini beli yang idil yang eau de parfum Tapi kalau kalian tidak suka wangi yang terlalu keras seperti saya Lebih baik kalian pilih yang EDT Karena itu wanginya lebih halus daripada yang eau de parfum Jadi sekian dulu review parfum saya Seputar parfum yang aromanya itu floral Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video saya berikutnya Terima kasih, suksesmu, salam wangi, dan bye-bye Terima kasih, suksesmu, salam wangi, dan bye-bye